Hai Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel aku Mama Tesar nah di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman nah ini aku mau bikin balado ikan tongkol cuwe suwir dicampur petai nah ini ada 9 ekor ikan tongkol cuwe yang ada di keranjang itu ya terus ini ada dua papan petai yang sudah aku iris-iris sudah aku bersihkan terus ini bumbu halusnya ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih 25 cabai keriting merah dan 15 cabai rawit merah ya nah ini bumbunya aku haluskan dulu nah ini bumbunya udah halus ya fokus aja blendernya tadi lanjut ini ini aku goreng dulu ikannya nah ini gorengnya jangan terlalu garing ya biar nanti kalau disulir enggak terlalu alur gitu nah ini aku goreng dulu nah ini ikannya udah matang lanjut aku angkat ini aku aku tiriskan terus lanjut lagi ini aku goreng yang sisanya tadi ya ini aku goreng yang kehabis nah selesai goreng ikannya selanjut ini aku mau eh suwir dulu ya ikannya nah ini aku cepet dulu tulangnya biar nanti kalau disulir lebih gampang terus itu ya enggak tajem ke tangan nah ini lanjut aku suwir dulu ikannya nah ini aku suwirnya enggak terlalu kecil ya agak besar ini tergantung selera ya nah ini ikannya udah selesai aku suwir suwir lanjut ini aku oseng bumbu halus yang aku blender tadi lanjut ini aku oseng sampai berbau harum dan tanak ya nah ini aku aduk-aduk dulu bumbunya oh ya nih buat teman-teman kalau suka sama video aku jangan lupa di like komen dan subscribe nya ya terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih nah ini bumbunya udah tanak ya lanjut ini aku kasih air secukupnya tergantung selera ya tinggal di kira-kira aja lanjut ini aku aduk-aduk dulu sebentar lalu ini aku kasih garam kasih gula penyidap rasa dan tiga lembar daun jeruk ya lanjut ini aku aduk-aduk aduk lagi sampai airnya itu menyusut dan bumbunya itu tanak nah ini alhamdulillah bumbunya udah tanak lanjut aku masukin pindang ikan tongkolnya nah ini aku aduk-aduk yang sampai bumbunya itu tercampur rata dan meresap ya nah ini yang terakhir aku masukin peteknya ini kenapa terakhir aku masukin peteknya karena aku tuh lebih suka peteknya itu setengah mateng ya kalau terlalu mateng aku nggak suka nah ini alhamdulillah ikannya udah mateng lanjut ini aku matiin kompor terus aku angkat tempatin ke piring nah ini alhamdulillah balado ikan tongkol cuir cuirnya udah jadi semoga video aku ini bermanfaat dan menginpirasi sampai disini dulu video dari aku sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati